Hargaan pada orang yang hebat Dia yang terus genjar saya Menyangkut masalah pelabuhan Sekarang 14 pelabuhan di tanah air 14 pelabuhan di tanah air Itu sudah terintegrasi dengan digital Ini sahat, satu lagi sahat, kau berdiri lah, kau sahat Dua orang ini, manusia ini Buka topeng kau itu, bila lihat orang mukamu Nah, dua orang ini, saya ada bilang sama Pak Anas Yang bahu-membahu Memastikan itu jadi Dan kemarin kami baru rapat mengenai itu Dan tadi sore saya lapor Presiden Pak, Bapak mohon nanti tahun depan itu meresmikan ini Karena ini merubah negeri ini Kita gak usah bicara tinggi-tinggi lah Kita OTT-OTT itu kan gak bagus sebenarnya Buat negeri ini jelek banget gitu Tapi kalau kita digitalize Siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu Setelah katiti G20 Untuk menindaklanjutin itu Semua orang beradu Memuji kita Saya sampai diundang bicara live Live di Bloomberg TV Saya bicara di live Bloomberg Saya jelaskan Mengenai Indonesia Saya bilang ada empat pilar kami Satu itu ada efisiensi Efisiensi apa? Digitalisasi Yang kedua hilirisasi Yang ketiga adalah desa Saya jelaskan kepada mereka Tentu harga komoditi Tapi dua pertambangan tadi Itu kunci Bapak Ibu sekalian Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati Kita gak mau baling aja Pasti bisa Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit Tangkap-tangkap itu jauh juga Ya Lihat-lihat lah Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan Menurut saya gak akan bisa main-main Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investigasi Tegas mengkritik kinerja Maksud kami investasi Tegas mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dalam upaya pemberantasan korupsi Dalam kritiknya tersebut Luhut menyoroti KPK Yang dianggapnya terlalu banyak Melakukan operasi tangkap tangan Atau OTT Karena itu Luhut meminta Agar OTT yang dilakukan KPK Tidak perlu terlalu sering Sebab menurutnya Akan membuat citra negara Indonesia Menjadi buruk di mancanegara Hal tersebut disampaikan Luhut Saat memberikan pidato Di launching stranas PK Tahun 2023-2024 Di kawasan Tamrin, Jakarta Pada selasa 20 Desember Luhut menyampaikan bahwa Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris Karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali Karena keberhasilan tersebut Luhut menuturkan bahwa Ia sampai diundang wawancara Oleh stasiun TV Bloomberg Dalam kesempatan wawancara itu Luhut mengaku berbicara Mengenai Indonesia Yang mempunyai empat pilar Dalam pembangunan Keempat pilar tersebut Yakni efisiensi Melalui digitalisasi Hilirisasi Hingga penyaluran dana desa Dan komoditi Menurut Luhut Kunci utama kemajuan bangsa Ada pada digitalisasi Sementara itu Juri bicara Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan Jody Mahardi Mengklarifikasi Pernyataan soal Operasi tangkap tangan Yang dinilai membuat Jelek pemerintah Di publik internasional Menurut Jody Konteks pernyataan Luhut Panjaitan Soal OTT tersebut Terkait dengan Upaya perbaikan sistem Pemberatasan korupsi Di Indonesia Jody menjelaskan Yang disampaikan Luhut Konteksnya adalah Mendorong Upaya penjagaan Dan perbaikan sistem Seperti yang dilakukan Oleh KPK Juga melalui Program Seranas PK Yang banyak Didorong oleh Deputi Penjagaan KPK Maka dari itu Perbaikan sistem Harus dilakukan Dalam upaya Pemberantasan korupsi Di Indonesia Ia lantas menyebutkan Jika masih banyak Operasi tangkap tangan Maka Luhut pun meminta Agar upaya Penjagaan korupsi Dilakukan Lebih banyak lagi Ia lantas menyebut Beberapa pola Perbaikan dalam Upaya Pemberantasan korupsi Itu Jody menyebut Bahwa Luhut Tipe orang yang Tidak suka Melihat orang Dipersulit Maka dari itu Sistemnya harus Diperbaiki Terima kasih telah menyebut Terima kasih telah menyebut